Hai, kalian kembali mendengarkan podcast Philosophize.me bersama dengan saya, Suntar. Melanjutkan episode lalu yang membahas pengertian filsafat dari definisinya, yaitu suatu sikap, cara berpikir gitu ya. Kali ini kita akan melanjutkan pendekatan definisi yang kedua, yaitu secara keilmuan. Let's go! Pendekatan kedua, kita melihat filsafat sebagai ilmu. Jadi filsafat adalah ilmu yang menggunakan aktivitas nalar mengenai yang ada dan yang mungkin ada. Perhatikan kata kuncinya ya, ilmu, nalar, yang ada dan yang mungkin ada. Sekali lagi, ilmu, nalar, yang ada dan yang mungkin ada. Hah, ini maksudnya apaan? Nah, kita coba elaborasi tiap keyword ini ya. Istilah yang pertama dulu, tentang ilmu. Ilmu ini berarti suatu sistem. Ilmu adalah pengetahuan yang ditata secara sistematis. Jadi kalau saya bilang sama pacar, misalnya, saya ini si tampan dari gua, Suiliang, gitu ya. Maka ini cuma knowledge, ini pengetahuan, bukan ilmu. Ilmu itu harus kumpulan pengetahuan yang ada keterkaitannya dan tersusun secara sistematis. Perhatikan ilmu matematika, misalnya. Buka buku teksnya. Ada topik satu, topik dua, topik tiga, dan seterusnya, kan? Itu disusun secara sistematis. Sebelum membahas integral, harus kuasai diferensial. Sebelum membahas diferensial, maka perlu memahami konsep limit suatu fungsi. Jadi, ada yang duluan, ada yang belakangan. Ada urutan, dan ada susunan yang teratur. Itu ilmu. Jadi, filsafat secara ilmu itu sama dengan fisika secara ilmu. Filsafat secara ilmu sama dengan biologi, sosiologi, ekonomi secara ilmu. Sama-sama memiliki sistem pengetahuan yang ada sistematikanya. Kalau gitu, yang bedain apa dong ya? Ilmu yang satu dengan yang lain. Apa nih keunikan ilmu filsafat? Nah, kita akan lihat. Ternyata ini berkaitan dengan istilah yang kedua, ya. Di dalam definisi kita tadi. Dan juga istilah yang ketiga. Istilah yang kedua, nalar. Istilah yang ketiga, yang ada dan yang mungkin ada. Tadi kita sudah bahas ilmu, ya. Istilah yang pertama. Sekarang kita akan coba lihat istilah yang kedua dan istilah yang ketiga. Nah, gini. Ilmu itu ada kekasan yang unik, yang harus ada. Yaitu metode, perspektif tertentu, dan objek yang dipelajari. Saya ulangi, ya. Ilmu itu harus ada metode, point of view, sudut pandang, dan objek materinya. Nah, ini adalah sekat-sekatnya. Roy Kluser, seorang profesor reformasional filosofi, ketika membahas filsafat Doyower, dia menyatakan, hal inilah yang membatasi sehingga ada perbedaan ilmu yang satu dengan yang lain. Saya ambil contoh misalnya. Biologi. Metode yang digunakan adalah metode ilmiah. Makanya ada eksperimen, ada teorisasi, membuat teori, lalu ada verifikasi. Ini metode ilmiah. Perspektifnya, sudut pandangnya adalah aspek bios. Jadi, yang kita lihat itu adalah aspek gerak pada tanamannya. Aspek pertumbuhan dari hewan, misalnya. Nah, objek yang kita pelajari dalam biologi adalah sesuatu yang hidup di alam. Yang hidup dan ada di dalam alam. Jangan yang di luar alam. Biologi itu membatasi diri untuk tidak mempelajari malaikat, misalnya. Nah, bagaimana dengan fisika? Fisika metodenya sama, metodenya ilmiah. Makanya ada percobaan di lab, ya kan. Perspektifnya beda. Aspek gerak dan energi, misalnya. Objeknya, ini beda dengan biologi, benda-benda. Kalau biologi kan objeknya adalah makhluk hidup. Ini benda-benda. Misalnya apa? Batu, air, kayu, gelombang suara, cahaya, dan seterusnya. Kimia mirip dengan fisika. Metodenya ilmiah. Objeknya juga adalah benda-benda. Perspektifnya yang beda. Nah, fisika, kimia, dan biologi, jadi tiga-tiganya adalah ilmu alam atau sains. Kenapa? Sama-sama metodenya ilmiah, sama-sama objeknya ada di alam. Meskipun biologi adalah makhluk hidup, fisika dan kimia adalah benda-benda. Tapi ada di alam objeknya. Metodenya metode ilmiah. Makanya dinamakan ilmu alam. Nah, yang membedakan antara ketiga ini apa? Perspektif, sudut pandangnya. Aspek mana yang jadi fokus studinya. Biologi, fisika, dan kimia berbeda dari sudut pandangnya. Sekarang gini. Kalau di luar metode ilmiah, misalnya, ya. Lalu objeknya kalau di luar alam. Nah, ini kan kategorinya bukan lagi ilmu alam, kan. Misalnya apa? Sejarah. Kan nggak bisa diulang di lab. Ya kan? Maka nggak bisa pakai percobaan di dalam lab. Nah, seni juga metodenya juga berbeda. Objeknya juga beda. Perspektifnya adalah aspek keindahan yang jadi fokusnya. Nah, kalau filsafat kan juga ilmu tuh tadi. Kita udah bahas. Sama-sama adalah pengetahuan yang tertata secara sistematis. Ya, tapi ada bedanya nih. Dengan fisika, dengan ekonomi, sama lainnya. Nah, apa yang membedakan? Metode filsafat itu apa? Yang pasti tidak pakai laboratorium, kan. Metodenya adalah menggunakan akal budi. Atau rasio saja. Perspektifnya kalau gitu apa? Sudut pandangnya. Keseluruhan seluruh aspek. Baik ekonomi, keindahan, aspek etis, dan seterusnya. Jadi semua perspektif itu bisa disentuh sama filsafat. Loh kok maruk? Memang filsafat dari awal kayak begitu, kan. Ingat episode sebelumnya. Filsafat itu boleh dikatakan sebagai ibu dari ilmu-ilmu. Karena awalnya memang bicara hampir semua aspek terkait sana-sini. Baru di zaman modern ini, sekat-sekat mulai dibuat, kan. Ada spesifikasi ilmu. Jadi ilmu biologi, jadi ilmu sosiologi, dan yang lainnya. Filsafat waktu bicara seluruh aspek, itu termasuk juga dari perspektif aspek iman. Makanya ada filsafat ketuhanan. Tapi metodenya beda sama agama. Kalau ilmu agama, menggunakan kitab suci sebagai dasar. Kalau filsafat, metode sekali lagi adalah menggunakan rasio, akal budi. Nah, kalau gitu objeknya filsafat apa? Ya tadi, istilah yang ketiga. Ada dan yang mungkin ada. Ini maksudnya apa? Ini bicara objek filsafat, pembelajaran filsafat. Itu adalah semua. Apapun. Jadi, yang mungkin ada itu juga jadi pembicaraan filsafat. Mau tentang benda mati, tumbuhan, manusia, gitu ya. Termasuk yang di luar alam ini, hal-hal supranatural, ini juga jadi objek studi dari filsafat. Kesimpulannya, filsafat adalah ilmu yang menggunakan akal budi, ya, metodenya rasional ya, tentang yang ada dan yang mungkin ada. Sekali lagi ya, ilmu berarti ada tatanan pengetahuan yang sistematik ya. Menggunakan rasio, ini bicara metodenya. Yang dipelajari adalah yang ada dan yang mungkin ada. Berarti perspektifnya keseluruhan aspek dan objeknya adalah segala sesuatu. Jadi, ini adalah definisi filsafat sebagai dari sudut pandang keilmuan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki kelebihan filsafat dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, jadi keistimewaan filsafat dibandingkan dengan ilmu-ilmu khusus lainnya, seperti ekonomi, biologi, gitu ya, keistimewannya adalah keluasannya. Filsafat itu luas. Ingat, filsafat sebagai ilmu, objeknya adalah bisa apapun. Yang ada dan yang mungkin ada. Bahkan menariknya ya. Termasuk ketiadaan pun dibahas coba. Tiada itu ada apa nggak ada ya? Kalau tiada itu nggak ada, kenapa bisa dibicarakan? Kalau tiada itu ada, berarti ini kontradiksi apa? Bukannya. Jadi ada dan tiada, ini kaitannya bagaimana? Nah, ada. Tiada. Lama-lama kita mengada-ngada, gitu ya. Nah, filsafat juga bicarakan hal itu. Balik lagi ya. Keluasan filsafat ini penting. Karena di zaman kita sekarang, ilmu-ilmu yang khusus itu ya, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu sosiologi yang terlalu spesifik, ada akibat negatifnya. Betul bahwa ilmu khusus itu manfaatnya banyak. Terlihat dalam dunia medis, teknologi, dan yang lain-lainnya. Tapi kelemahan ilmu yang khusus itu, yang spesifik itu, adalah perspektifnya yang sempit. Misal ya, kalau kita membahas manusia hanya dari aspek fisika saja, itu bisa jadi reduksi. Contoh, seorang anak dilepas dari ketinggian, 100 meter dari puncak gedung. Berapa kelajuannya sesaat sebelum menabrak tanah? Gerak, lurus, berubah, beraturan. Tambahan informasi. Gesekan udara diabaikan. Nah, ini kalau cuma dari segi fisika sih, kayaknya sasa saja, tapi kan gawat ya. Itu orang soalnya, bukan batu. Jadi secara common sense, kita akan mempertimbangkan aspek etis. Jadi ada pertimbangan aspek-aspek lain dalam kehidupan kita. Bahkan sekarang dalam pembuatan soal ujian, guru-guru diberikan batasan ya kan. Harus memperhatikan aspek lainnya. Misal, soal tidak boleh ada unsur kekerasan sadistik, ya ini pastilah gitu ya. Nah, pernah ada soal ujian, ternyata mengambil ilustrasi pemilu. Dan ada merek partainya. Nah, akhirnya soal ini dibatalkan sebelum keluar sebagai soal ujian. Kenapa? Tidak boleh memasukkan unsur politis. Kurang etis sepertinya memanfaatkan ujian dengan tujuan kampanye. Atau mengiklankan sesuatu. Jadi, ada pertimbangan aspek-aspek lainnya. Bayangkan kalau manusia hanya dilihat dari ilmu kimia saja. Apa itu cinta? Ketika cahaya dari suatu objek, yaitu lawan jenis, dipantulkan, lalu masuk dan dibiaskan ke dalam retina mata kita, ditambah dengan sebagian kecil feromon dari dia, yaitu bau ketiaknya, membangkitkan produksi senyawa kimia ositosin di dalam diri saya, sehingga muncul perasaan nyaman ketika bersama dengan dia. diikuti dengan peningkatan dopamin, sehingga hasrat seksual bertambah, diikuti dengan perasaan senang. Kok cinta jadi kayak begini? Kenapa sih ada orang yang nyanyi dan membuat puisi yang indah buat pacarnya? Buat apa dia melakukan hal itu? Karena ada aspek yang melebihi fakta saintifik. Bayangkan ada seorang pemuda yang sangat saintifik sekali. Yang nyata bagi dia adalah ilmu alam, misalnya. Waktu pemuda ini ketemu sama pacarnya, dia kasih puisi misalnya ke pacarnya. Wajahmu seperti rembulan. Terus ceweknya mulai senyum-senyum, senang, cekikan. Terus cowoknya sambil flat, bilang sama ceweknya, tahu nggak, kalau bulan itu banyak kawahnya, kayak mukalo, banyak jerawat. Ceweknya marah-marah gitu ya. Cowoknya masih bilang, kenapa marah? Ini kan fakta sains. Misalnya ya, pemuda yang sama, melayat ke rumah duka. Lalu dia melihat mayat temannya yang sudah meninggal akibat kecelakaan. Keluarganya sedang nangis-nangis gitu ya, di depannya dia gitu ya. Lalu pemuda ini sambil mengangguk-angguk ya, bilang, sebentar lagi ya, sebentar lagi. Nah, mereka yang menangis, jadi terdiam dan bingung. Mamanya dari anak yang meninggal itu tanya, sebentar lagi maksudnya apa deh? pemuda itu bilang, sebentar lagi, mayatnya akan dimakan belatung, lalu terurai, bagus juga sih, kayak pupuk buat tanaman. Gila gitu ya, kalau ada model orang kayak begini. Memang sih, dia ngomong nggak salah gitu, itu fakta sains gitu ya. Tapi sempit cara dia melihat dunia, itu lagi berkabung. Jadi konteksnya nggak cocok dia ngomong kayak begitu. Nah, kenapa mayat-mayat dalam kondisi normal tidak dibiarkan tergeletak di jalan? Kondisi normal itu maksudnya nggak lagi perang dunia atau nggak lagi bencana gitu ya. Kenapa mayat dikuburkan meskipun kita nggak kenal dia? Kita kalau lihat kan pasti kita rame-rame menguburkan ya. Kalau dia itu sekedar kumpulan atom-atom atau daging yang bisa membusuk, kenapa nggak cepat-cepat direbus untuk jadi bahan makanan? Kan itu protein dan karbohidrat misalnya. Sayang kalau dimakan belatung. Nah, ini kan berarti ya manusia tidak bisa dilihat hanya sekedar dari aspek naturalnya saja. Ada yang lebih dari itu. Jadi ada aspek yang lain. Filsafat menembus keterbatasan ilmu-ilmu yang spesifik itu lalu mengkaitkan keseluruhan aspek. Keterpisahan antara ilmu yang spesifik itu bisa bertemu melalui filsafat. Filsafat mengkaitkan antar ilmu sehingga melihat kehidupan lebih kaya. Hidup bukan hanya fakta kan? Hidup juga ada makna. Doyowere di dalam filsafatnya kurang lebih menyatakan bahwa kehidupan manusia itu dimulai dari meaning baru being. Meaning yang utama. Yo, kita sudah sekilas menelusuri apa itu filsafat. Dari definisi kedua yaitu filsafat secara keilmuan. Filsafat adalah ilmu yang memakai akal budi tentang yang ada dan yang mungkin ada. Oke? Jadi kita bisa lihat filsafat dari dua definisi ya. Dari sikap dan cara berpikir dan dari definisi yang kedua secara keilmuan. Oke, gimana? Episode tentang definisi ini memang agak teknis tapi sekali lagi ini harus dibahas karena penting sebagai modal kita mempelajari filsafat. Harap melalui Filosofize Me filsafat makin boleh dikenal oleh banyak orang dan membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Jangan lupa share kepada yang lain. Sampai jumpa. Ingat slogan Filosofize Me.